Halo semua, saya Cindi Salimenderva, kelas 12 MIPA Anggret, SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Saya pemenang Olimpiade Matematika tingkat Kabupaten tahun 2022. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stephanie Renita Karolinja Gete, saya kelas 12 MIPA Anggret, SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Saya sebagai pemenang Olimpiade Fisika tingkat Kabupaten tahun 2022 dan tahun 2023. Halo teman-teman, aku Elty Ramadubu, kelas 12 MIPA Anggret di SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Aku pemenang FLS 2N bidang monolog tingkat provinsi tahun 2023. Jangan lupa nempen kita di Ngoja, Ngobrol Aja. Oke, kembali lagi di Ngoja, bersama saya Dome Swawu, Ngobrol Aja. Kali ini kita kedatangan tamu adik-adik kita yang berprestasi di SMA Negeri 1 Teluk Dalam. Dan siapakah mereka? Tadi kita sudah tonton profile mereka di video sebelumnya. Dan mari kita kenalin siapakah mereka dan apa yang bisa mereka sharing ke kita motivasi buat teman-teman yang lain di Ngoja. Oke, selamat datang di Ngoja. Halo. Selamat sore, Bang. Selamat sore juga, selamat datang. Sudah ngasih waktunya di Ngoja. Dan kami sangat berterima kasih, walaupun sudah sore, nggak lapar? Sudah makan siang. Sudah makan siang, ya. Oke, jadi sudah kami cerita. Dan saya mau kasih tau, Ngoja itu ngobrol aja. Dan kebetulan kita juga ada, biasanya, biasanya ya, Ngoja itu identik dengan ngopi aja. Iya. Nah, karena kita lagi di sekolah, nggak mungkin kita ngopi. Nah, jadi maklum ya, nggak ada ngopi ya. Nggak apa-apa, kan? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, jadi kita langsung saja. Kamu siapa, deh? Kenalin dulu, ya. Tadi walaupun sudah ada di video sebelumnya, tapi kenalin dulu sama teman-teman Ngoja. Halo teman-teman Ngoja. Perkenalkan, nama aku Elvira Madubu, biasa dipanggil Vira. Nah, aku itu pemenang lomba FLS 2N, atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Dan puji Tuhan, meraih juara tiga di tingkat provinsi, bidang monolog. Nah, kalau teman-teman pengen tau nih monolog itu apa, nanti kita sharing. Oke, keren sekali. Oke, lanjut sama si Cindy. Halo teman-teman Ngoja, perkenalkan, nama saya Cindy. Akrab di, nama lengkapnya Cindy Salni Mendreva. Jadi, akrab dipanggil Cindy. Oke, jadi saya sebagai pemenang Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten dalam bidang matematika. Yaitu di tahun 2022. 2022, khususnya di tingkat kabupaten yang selatan. Oke, mantap sekali. Lanjut. Halo Sobat Ngoja, perkenalkan, nama saya Stephanie Renita Karlinjegata. Saya sebagai pemenang Olimpiade Fisika tingkat kabupaten tahun 2022 dan tahun 2023. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan diri. Jadi, kayak kita kayak kaku banget ya. Oke, kita langsung saja ke pertanyaan, yang mana buatku, ini sangat termotivasi buat teman-teman yang nonton nanti Ngoja di, kalau sudah di upload ya, di Youtube. Nah, jadi, tadi apa? Seni ya? Monolog ya? Seni monolog. Nah, ini, ceritakan dulu ke kita, kawan-kawan Ngoja, apa itu seni monolog. Kita satu-satu ya? Iya, boleh. Halo teman Ngoja, jadi, FLS 2N itu adalah Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Nah, disingkat FLS 2N. Di FLS 2N ini, teman-teman, ada beberapa bidang lomba. Salah satunya adalah monolog yang aku wakili ke provinsi dan puji Tuhan mendapatkan hasil yang baik. Nah, teman-teman, pasti bertanya-tanya nih, monolog itu apa sih? Nah, jadi teman-teman, monolog itu sama seperti kita bermain drama. Nah, bedanya, ini hanya diperankan oleh satu orang saja. Jadi, satu orang ini diharapkan bisa memerankan beberapa karakter di dalam naskah yang sudah disediakan. Contohnya, sebagai ibu, kemudian kembali lagi sebagai anak, bisa juga sebagai bapak di dalam satu waktu. Nah, juga, itu dituntut kreativitas dan imajinasi yang tinggi di dalam properti yang digunakan pada saat memerankan naskah yang sudah disediakan. Contohnya nih, teman-teman, ketika teman-teman diberikan naskah berada di sebuah lingkungan sekolah dengan tanaman yang indah di sekitarnya, tetapi hanya disediakan panggung yang kosong, disitu teman-teman harus bisa berimajinasi bahwa teman-teman berada di taman sekolah yang indah. Nah, kemudian juga teman-teman, ini monolog ini tidak hanya sekedar memerankan saja, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan isi atau pesan yang penting kepada penonton atau audience dengan baik melalui dari ekspresi kita, cara kita bergerak atau bahkan naskah yang kita ucapkan. Oke, kayaknya ini anak sastra ini. Ya, sama kayak saya. Saya sastrawan. Saya juga anak sastra ya. Jadi, sama-sama pas disampaikan monolog, segala macam, tentang drama, aku sudah imajinasikan apa yang sedang kamu kerjakan di waktu Olimpiade itu. Jadi, gak salah. Ini berarti kawan-kawan kami nanti inilah. Oke, jadi langsung lagi ke Cindy. Oke, Cindy, kamu kan fisika ya? Enggak. Ah, matematika. Sorry. Matematika. Nah, apa yang membuat kamu suka matematika? Itu kan hal yang sulit. Kalau kami orang sastra itu berimajinasi sudah bisa. Nah, kalau ini kan yang pasti-pasti. Iya, yang pasti. Jadi, kenapa? Agak susah. Oke, teman-teman Goja, jadi saya akan berbagi sedikit pengalaman mengapa saya bisa menyukai hal yang sangat dibenci oleh banyak orang. Iya, betul, betul. Ya, matematika ini kan yang seperti yang kita kenal, orang-orang beranggapan bahwa matematika itu sulit. Jadi, buat apa dipelajari. Tapi, justru saya berpikir sebaliknya. Memang, awalnya saya sewaktu SD itu sangat tidak menyukai matematika. Banyaknya orang pada umumnya. Bahkan, saya pernah mendapatkan nilai ujian itu 0 di kertas saya. Tapi, semenjak masuk SMP, saya mulai termotivasi, mulai tertarik untuk mempelajari matematika. Kalau menurut saya sendiri, yang mempengaruhi minat dan ketertarikan saya itu ada banyak hal. Pertama, mulai dari diri saya sendiri. Pengaruh itu bisa saya dapat dari motivasi dan minat yang saya miliki dari dalam hati saya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah dari lingkungan. Contohnya adalah guru yang mengajari. Jadi, guru yang menarik juga akan memberikan motivasi dan minat kepada siswa yang diajarinya. Kemudian yang ketiga, yaitu mindset kita. Bagaimana cara kita menilai sesuatu. Contohnya di matematika ini. Jadi, kita jangan berpikir bahwa, oh matematika itu sulit. Jadi, untuk apa itu dipelajari, toh nggak ada gunanya nanti. Saya tidak berpikir begitu. Jadi, ketika saya mendapatkan kesulitan di matematika, saya berusaha mencoba mencari jalan keluar. Kalau saya tidak ketemu jalan keluarnya, kayak rasanya nggak puas gitu. Nggak afdol ya? Iya. Jadi, tips menyukai matematika itu, pertama, ubah mindset. Jangan berpikir bahwa matematika itu sulit. Coba mulai dari titik 0 untuk menyukai matematika. Tapi saya sudah ini, saya sudah sering kali belakang dari 0. Nggak bisa. Makanya saya masuk sastra. Oke, ada lagi? Iya. Kemudian tips lainnya, mungkin cintai juga guru yang mengajarinya. Cinta tidak harus kita sukai benar-benar. Tapi, bisa berpikiran positif terhadap guru tersebut. Sehingga apapun yang diberikan oleh guru, akan kita sukai juga. Karena kita sudah menyukai gurunya terlebih dahulu. Oke. Berarti selama ini, berarti kita ini ya, anak sastra nggak suka ini ya, nggak cinta guru. Guru matematika maksudnya. Bukan seperti itu. Oh, iya. Berarti kita harus tetap mencintai guru kita ya. Iya. Oke. Selanjutnya ke Elvira ya. Stephanie. Stephanie. Oke, Stephanie. Kira-kira kenapa suka fisika? Ini paling susah juga. Dulu, waktu saya SMA, kebetulan juga saya alumni sini. alumni SMA Negeri 1, dan jurusan NIPA juga. Nah, fisika ini, ini paling mata pelajaran yang paling saya nggak suka. Masih mending matematika. Iya. Tapi kalau fisika ini ada bercampur dengan... Iya. Kira-kira kenapa suka? Dan ini kan bisa masuk ke juarannya. Ke juaran berapa tadi? Di kabupaten. Juara satu di kabupaten. Nah, itu bukan hal yang gampang ya. Iya. Apalagi kalau kami. Seperti yang saya bilang tadi, saya anak Ipo tetapi benci ini sama fisika. Nah, jadi kira-kira kenapa ini suka fisika? Sebenarnya mirip-mirip sama teman Cindi tadi. Oke. Matematika kan mirip-mirip nih pelajaran fisika dengan matematika. Karena tentang perhitungan. Cuma bedanya ini fisika lebih rumit, lebih ribet, dan banyak turunan rumus lah. Sedangkan matematika itu kan cuma satu rumus. Kalau fisika, gabungan dari berbagai rumus. Ada lagi teorinya. Teorinya. Jadi, sebenarnya saya nggak tahu kapan saya suka dengan fisika. Namun sebelumnya memang saya terlebih dahulu sukanya dengan matematika. Dan IPA. Pelajaran IPA. Jadi, karena matematika, saat saya mengerjakan matematika, itu timbul suatu kepuasan tersendiri ketika menjawab soal tersebut dengan benar. Atau dapat jawabannya gitu. Terus, kalau fisika ini kapan gitu? Jadi setelah saya mempelajari matematika, saya ingin mengupgrade diri untuk belajar yang lebih sulit lagi. Jadi, saya coba belajar fisika gitu. Dan pertama kali saya pelajari fisika, nggak tahu kayak ada kecintaan gitu dengan pelajaran tersebut. Jadi, saya mulai mencintai pelajaran tersebut, dan mulai bertekun untuk mempelajari, mulai dari latihan-latihan soal, melihat video di Youtube, dan intinya saya benar-benar interest kepada fisika ini. Oke, jadi setelah kelas 10, jadi pemilihan peserta OSNK, jadi ibu matematika, guru matematika saya itu, rekomendasi saya ke Olimpiade Matematika. Tapi benar-benar saya tolak gitu. Tapi dicuri sama ini. Lewat belakang? Nggak, nggak, nggak. Karena beda kelas, waktu kelas 10 beda kelas. Jadi guru matematika ini belum pernah masuk ke kelas mereka. Oke. Jadi guru saya ini merekomendasiin saya untuk ke pelajaran matematika. Katanya kalau saya memang berpotensi di situ. Di situ. Tapi nggak tahu saya tolak gitu, karena saya udah benar-benar punya hatinya itu di fisika gitu. Oke. Saya punya hati di fisika. Jadi, kemudian sebenarnya salah satu juga alasan saya ikut Olimpiade ini, karena mau ke Medan. Supaya bisa, ini keluar ya. Iya kan, bisa. Misalnya dengan cara berprestasi. Berprestasi, ya betul sekali. Walaupun pas menang di Kabupaten, online provinsinya, lomba provinsinya itu secara online. Karena COVID. Masa COVID ya, oke. Oke. Jadi, kalau motivasi saya kepada teman-teman, bagaimana cara supaya kita mau mempelajari dari pelajaran-pelajaran sulit ini, kita benar-benar harus mencintai dulu pelajaran tersebut. Sama yang kata Cindy tadi. Iya, benar harus mencintai dulu. Karena kalau kita tidak mencintai pelajaran tersebut, bagaimana kita gak suka. Iya, gak bakal ada niat gitu kita untuk mempelajarinya. Dan, kalau dia tadi tentang kita harus mencintai, kalau saya mau beritahu bagaimana cara mencintai pelajaran tersebut. Jadi, kebanyakan orang udah pesimis dulu kalau fisika itu sulit lah, kayaknya ribet lah, dan gak mungkin untuk bisa kita pelajari. Jadi, kalau versi saya, coba paksakan diri untuk mau tahu atau penasaran dengan pelajaran itu. Coba kayak terbuka untuk aku mau mempelajarinya gitu, aku mau lihat sebenarnya fisika itu seperti apa. Ada rasa ingin tahu dan mau mencoba hal baru gitu. Jadi, kalau kita penasaran, itu kan lama-lama akan timbul cinta gitu. Kalau penasaran, lama-lama akan timbul cinta gitu. Ya, itu ya. Jadi, karena sudah ada kecintaan. Untuk kameramen itu ya, kalau ada penasaran, ini ada cinta. Jadi, mulai dari penasaran dulu. Oke. Timbulkan rasa penasaran dulu, nanti lama-lama akan menjadi cinta. Jadi, ketika sudah mencintai pelajaran itu, kita akan secara sendirinya akan timbul niat. Timbul niat untuk mempelajarinya. Jadi, ya sudah saya keterusan belajar. Belajar fisika. Dan suka fisika. Oke. Tapi, mitos nggak nih? Saya mau tanya untuk kalian bertiga nih. Kan kalian kan sudah mewakili, artinya, kalau sudah mewakili sekolah, dalam lomba, olimpiade, segala macam, itu biasanya kan sudah dikomotasi bahwa orang pintar ya. Ya. Iya. Setuju nggak? Setuju. Jadi, biasanya, katanya, ini mitos nggak itu atau nggak, saya mau tanya kalian, biasanya, orang-orang pintar, atau yang, apalagi nih, yang kutub bukus tentang, contohnya fisika atau matematika, kalau sastra nggak, kalau sastra ini lebih sosial. Ya, lebih sosial. Ya, jadi, katanya, katanya, katanya ya, dulu juga seperti itu, yang kualami, tapi nggak tahu, apa kalian rasakan, nggak banyak teman. Orang-orang pintar ini nggak banyak teman. Bener nggak sih? Bisa mitos, bisa fakta. Iya, beda. Bisa mitos, bisa fakta. Kalau ini nggak usah deh, karena ini kan sastrawan ini. Sastra. Mitos. Kenapa mitos? Dari orang. Kalau menurut saya sendiri, itu, kalau bagi saya itu mitos. Karena, yang saya rasakan sendiri, saya, walaupun saya bisa di satu bidang, atau diungguli oleh teman-teman, diakui oleh teman-teman, saya tidak memisahkan diri dari teman-teman, begitu juga teman-teman lain, tidak menjauhi saya. Justru, banyak teman-teman yang mau berteman dengan saya, karena, mereka juga pasti memiliki motivasi, untuk belajar bersama saya, belajar dari saya, dan, mau diajari oleh saya. Jadi, saya juga, sebagai teman mereka, tidak menutup diri, dan tidak, mau menyembuhkan, sehingga, lebih memilih berteman. Jadi, kalau, kemudian untuk fakta yang saya ingat tadi bisa fakta, itu mungkin tergantung dari orang, dari pribadi orang. Mungkin, orang pintar tersebut, pada dasarnya, dia orang yang introvert, atau tertutup, pada teman-temannya. Oke. Nah, ini, si, si apa, Elfira, Elfira. Elfira. Kenina Sastra ini, gimana pendapatmu ini? Gimana? Nggak keras, nggak keras, nggak keras bahwa kamu itu, nggak punya teman gitu, karena kamu pernah mau, apalagi sampai ke, ini ya, Olimpia Provinsi ya, Lomba Sampai Ke Provinsi ya, gimana perasaanmu? Punya teman nggak, atau nggak? Punya, banyak teman. Justru banyak teman nggak? Justru banyak teman. Karena orang Sastra. Tangan ini sampai teman dekat. Eh, dekat ya. Teman dekat, iya. Kita bertiga, teman dekat. Oh, teman dekat ya. Jadi saling menguatkan. Hari ini saya pisahkan, supaya nggak berteman. Oke. Jadi, itu dulu yang saya mau sampaikan, bahwa, kalian ini sudah, di, apa namanya ya, pasti disukai sama guru-guru. Iya kan? Disukai sama guru-guru. Cuman, saya mau tanya, kebalikannya, ada nggak guru yang, kalian nggak suka? Ah. Yang nggak suka. Atau mungkin apa ya? Gurunya killer, kan ada yang katanya guru killer gitu. Nggak ada. Kalau saya sendiri ada. Ada. Tapi rahasia ya. Iya. Rahasia ya. Nanti kalau udah ada nonton, gurunya nonton ini, oh, berarti kalau ya. Berarti. Tapi ada ya? Pasti ada ya? Pasti ada. Enggak, kalau saya pelajarannya, karena pelajarannya juga. Maksudnya, jadi secara galangsung gurunya juga. Berarti kamu benci guru, karena mata pelajarannya. Malas kalau masuk. Contohnya? Jangan, jangan. Oke. Kayaknya dia lebih rumang ngomong. Enggak. Lebih, bukan kebenci sih bang, tapi lebih ke takut nih. Kalau gurunya tiba-tiba nanya, tapi aku yang, belum siap nih sama pertanyaannya, jadi. Di situ? Iya, timbul yang takut. Aduh, jadi ngeri banget gurunya gitu. Oke. Berarti kamu suka matematiknya juga? Enggak. Enggak. Dibilang suka sih, biasa aja. Itu hitungan, suka? Enggak. Bisa, cuman gak secinta cindi dan sepan. Iya, Kelihatan sih dari badannya ya. Lebih gemoy. Lebih gemoy. Betul, betul. Iya. Biasanya gitu. Ada juga temanku dulu memang, waktu saya pinter. Yang punya, saya kan gak terlalu pinter-pinter waktu. Walaupun masuk IPA, tapi gak pinter-pinter amat. Nah, tapi ada teman kami yang memang, punya IQ yang bagus, lihat serata-rata kami, dia juga kurus-kurus. Gak tau. Dan dia condong ke matematika, fisika itu dia lebih, yang lainnya enggak. Gitu. Dan kurusnya, sama kurusnya dengan ini. Kita bukan, ini ya, body shaming ya. Cuman, itu, kenyataan. Apa? Mungkin karena terlalu banyak berpikir. Berpikir, ya tuh. Karena terlalu banyak berpikir. Apalagi dihitungkan itu. Karena menghitung itu kan, bukan hanya sekali kan. Bukan hanya sebentar doang. Kalau kami orang sastrawan kan, yang penting, ceplos-ceplos nanti diri depan, gak masalah. Ini kan pasti harus ada dengan kepastian. Oh, satu tambah satu, gimana, bisa menjadi tiga. Nah, gitu kan. Harus dikaji, bisnis sampai malam itu. Nah, oke. Jadi, sorry ya, ini bukan body shaming ya. Oke, kita disclaimer dulu itu, soal itu. Nah, jadi, kalau, kalian, selain mencintai, matematika, tadi ini, fisika, matematika, ini ya, seni, itu ada mata pelajaran lain yang kalian suka? Ada. Seperti apa? Coba deh. Satu-satulah. Dari mana nih? Terserah. Dari sini lah, karena tadi dari sini awalnya. semuanya, semuanya sendiri? Ya, pasti semua pelajaran eksat dulu, kayak kimia. Janganlah kimia. Jangan kimia. Please, jangan kimia. Jangan kimia. Jangan kimia. Matematika, matematika, apalagi yang paling contong sih ke situ. Paling suka. Terus, kalau kayak bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, mungkin, apa, punya niat di situ, tapi nggak terang. Berarti dia menengah. Menengah ya? Oke, berarti yang nggak suka pijoka. Nggak. Yang kita suka praktek. Oh, benar. Bergemban. Oke, lanjut sama si Cindy. Kalau saya sendiri, selain matematika, saya juga suka mata pelajaran eksat lainnya, seperti fisika, kimia juga. Paham. Tapi ada juga satu mata pelajaran lintas jurusan yang saya sukai. Apa itu? Mata pelajaran di PES, geografi. Oh, ya. Tapi kayaknya mirip-mirip, lah. Karena kalau biasanya geografi nanti ke ini BMK, GMK, ya pasti itu hitungan juga. Lanjut sama si Elvira. Nah, kalau aku lebih suka ke mata pelajaran yang lebih banyak ke pendapat. Nah, seperti PKN, sejarah, ke Indonesia, gitu. Jadi, ada nih guru ngasih pernyataan nih. Bagaimana menurut kamu? Nah, aku paling kuat nih. Aku, aku mau ngasih pendapat gitu. Jadi, jadi intinya paling... Tidak tahu kalau aku lihat dia kalau ini. Kan rasa seterah kayak gitu tuh. Paling suka soal pelajaran PKN. Simple ya? Iya, karena juga ke depannya pengen. Suka menghafal? Suka menghafal berarti. Menghafal, bukan menghafal mati sih bang. Maksudnya, aku tahu nih, intinya dari ini, kemudian aku bahasakan sendiri. jadi lebih ke PKN karena jurusan ke depannya juga pengen ke hukum. Didoain ya teman-teman. Oh, hukum ya? Iya, pengen hukum. Oh, kebetulan saya mau jadi sastra. Aduh, saya English Literature. Jadi sastra Inggris. Sastra Inggris. Kebetulan, itu sebut menghindari fisik dan kimia tadi. Yang eksak itu. Mangannya ke situ. Memang hukum juga menjadi opsi. Waktu saya mau ambil jurusan, waktu utama di sini, sudah saya daftar hukum. Cuman, pas sampai di sana, akhirnya hukum terlalu berat sama saya. Udah lah, masuk aja ke sastra. Yang penting nggak ada hitung-hitungannya. Itu aja. Oke, saya juga mau nanya nih. Ini kan penjapan kalian kan, ada yang ke provinsi, ini sekawupaten. Itu berapa orang yang, saya mau tanya dulu dari, fisika, mana yang di fisika ini? Berapa orang yang ikut, peserta, di dalam lomba tersebut, yang fisika? Kalau dari sekolah itu? Iya enggak, yang seluruh ini sekawupaten kan? Sekawupaten. Waktu lomba fisika itu, berapa peserta? Kurang tahu, seribuan. Banyak, ribuan. Seribuan. Seribuan. Kalau, per mata, sekolah di, kebupatennya Selatan ini lah. Sekolah-sekolah yang di, kebupatennya Selatan ini lah. Saingannya. Saingannya. Iya maksudnya, kamu nggak tahu, berapa jumlah pesertanya? Oke, sama? Iya sama sih, cuma kalau, waktu itu, kita kan online, lombanya waktu itu. digabung sama, datanya itu digabung sama, satu provinsi. Jadi, jumlah satu provinsi itu, seribuan lebih, tiap mapel. Jadi, tapi yang ditanding itu, di satu kabupaten aja. Oke, sama? Berbeda sedikit, kan ini lebih ke lomba yang lain. Jadi, ini kan seperti yang sudah aku bilang dari awal, beberapa bidang di FNSLN. Nah, khusus untuk monolog, itu, diharuskan syaratnya, satu perwakilan dari setiap sekolah. Jadi, ketika udah menang, di kabupaten, ini juara satunya doang, baru bisa ke provinsi. Jadi, udah juara, juara di kabupaten, baru lanjut ke provinsi. Oke, gimana perasaan kalian? Setelah mendapat, meraih, medali, atau juara satu, apalagi juara tinggi provinsi ya, perasaan kalian gimana? Awalnya, nggak nyangka sih. Nggak nyangka. Sampai ke titik gitu, tapi, puji Tuhan, senang lah. Orang-orang di sekitar juga senang, dan bisa termotivasi. Iya, juga, pencapaian itu, bukan karena kekuatan sendiri, tetapi karena, pertolongan Tuhan. Terus, orang itu semangat. Ini dulu saya mau, iya-iya aja nih dari tadi. waktu tahu juara, pengumuman kejuaraan dikirim di, kan dikirim sejarah lainnya. Jadi kayak beritahu mama, tutur dia gitu, di kandang babi. Lagi, lagi ngasih makan babi ya? Mama ini lagi menang, menang lomba KSMK Fisika. Dan itu di tahun 2022. Kemudian menang lagi di tahun 2023. Dan akhirnya, iya, dua kali. Kemudian, kedua kalinya, baru terwujud mimpi ke Medan. Akhirnya, ya bukan offline sih, di sana lombanya. Oke, di Medan. Bukan, tapi tetap online? Tetap online, tapi di sana. Di sana, di tempatnya. Tapi gapapa lah, yang penting ke sana. Udah dibayar gratis ya, dibayar gratis ongkosnya ke Medan. Oke. Kalian ikut organisasi nggak? Di sekolah ya. Di sekolah ya? Di sekolah iya ada, ikut. Ini? Kita osis. Oh iya, salah, salah. Salah nanya saya. Kalau Fira Ketua OSI, saya anggotanya, seksi bidang. Oke. Seksi bidang. Seksi bidang. Bidang apa ini? Saya bidang akademik. Oke, akademik. Sama? Tiga kak. Kewirausahaan, keterampilan, dan kreativitas. Oke. Oke, nah, ada nggak ngaruh organisasi dengan akademik kalian? Oke. Ada sih. Ada yang mau jawab. Mana ini, yang mau jawab. ngaruhnya itu lebih banyak ke positif. Oke. Karena kita dapat teman, dapat relasi, kemudian kepemimpinan kita juga diasa. Nah, negatifnya ini lebih ke bagaimana kita mengatur waktu. Ketika kita tidak dapat mengatur waktu dengan baik, di situ kita dapat yang negatifnya. Oke. Lanjut. Kalau saya sendiri ya ada, tentu ada sisi positif dan negatifnya yang berpengaruh ke akademik saya. Kalau dari sisi negatif dulu ya, sisi negatif dulu itu lebih ke terganggunya jam belajar. Walaupun hanya sedikit, tapi lumayanlah berpengaruh ke akademik. Tapi, nggak ngaruh-ngaruh amat. Nggak sampai berlebihan gitu ngaruhnya. Kemudian, berpengaruh positifnya itu ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Fira tadi, itu melatih jiwa kepemimpinan, kemudian membantu kita menjalin hubungan maupun relasi dengan sesama, baik itu antar teman maupun kita dengan guru. Kemudian, melalui organisasi juga, kita dibiasakan untuk peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Ya, kalau mau ikut organisasi ya, bisa-bisalah pandai-pandai mengatur waktu, dibalanskan antara organisasi dan kegiatan belajar juga. Oke, kayaknya itu maksudnya soft skill, soft skill namanya itu. Kalau yang akademik namanya hard skill. Hard skill. Jadi, kalau kamu gimana? Sudah diwakili. Sudah diwakili. Mau cepat-cepat pulang. Nah, jadi, kalau boleh tahu, ada nggak guru yang kalian nggak suka? Atau gimana? Apa? Ada. Sepertinya ada. Ada? Saya ada. Pejoka. Kalau itu lebih mapelnya sih, lebih ke prakteknya. Ke Pejoka. Oke. Oke, kalau misalkan nanti kalian sudah lulus nih, ini kedua kelas 12 ya? Semua ini IPA juga? Iya, satu kelas. Ini mau, kalau tamat, mau ngambil jurusan apa? Rencananya hukum. Hukum? Iya. Kenapa nggak sastra? Kamu kan mau tadi ke monolog, segala macam, mudah drama, itu dijadikan plan kedua. Wah, jangan ya? Saya nggak suka. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, itu pilihan ya? Itu jurusan, itu pilihan. Oke, kamu? Kalau saya sendiri, keinginan dan didukung juga oleh orang tua, kalau diizinkan Tuhan, mau ngambil ilmu keperawatan. Oke, sama kayak adik saya. Oke, lanjut. Kalau ditolong Tuhan, mau ambil jurusan kedokteran. Kedokteran. Kalau ada biasiswa. Biasanya. Kalau nggak ada biasiswa? Ada opsiun lain? Mungkin belum dipikirkan sih, tapi ini yang paling dikejar dulu ini. Yang cita-cita yang paling utama dulu. Oke, yang penting tetap semangat ya, untuk mencapai itu. karena biasanya kedokteran itu saingannya juga banyak. sulit lah. Sulit, kalau mungkin sulit tadi, karena ada sedikit pintar-pintar di apa namanya tadi, akademik ini, buat saya sih masih bisa, cuma saingannya. Iya, karena bukan hanya kita yang pintar di sini, pasti ada juga lawan itu di luas sana. Apalagi di provinsi, kalau ada lagi beberapa provinsi yang masuk, ya sudah. Tetapi tetap semangat ya, untuk mencapai itu, ya jadi terima kasih sudah mau bersama kami di Ngoja, dan sudah meluangkan juga waktunya. Oke, kita berharap kalian kelak menjadi orang-orang sukses. Amin. Oke, amin ya. Amin. Oke, jadi teman-teman jangan lupa tonton Ngoja, ngobrol aja, dan tonton terus Ngoja. Bye-bye. Bye.